Mama tuh bayarin sekolah itu susah banget, kadang-kadang nunggak 6 bulan, dipanggil terus sama guru BP, kadang-kadang malu gitu. Tapi aku bangga ngeliat mama berjuang sampai akhir selesai sekolah, dan akhirnya gak sanggup lagi untuk kuliahin kan. Dan aku coba pada saat itu, aku kuliah sekaligus kerja untuk bisa banggain mama kalau aku bisa gitu loh. Awalnya memang susah karena kerja sambil kuliah itu hal yang paling susah, tapi aku usahain sebaik mungkin, mamaku bilang, Yul, mama sih seneng banget kalau Yuli itu. Yul itu masih Tuyul apa? Julia, Julia, namanya kan Julia. Yuli, Yul itu Yuli, bukan Tuyul, emang dipanggilnya Tuyul kecil ya. Kecilnya Tuyul panggilnya. Jadi, mama bilang, Yul, mama sih bangga kalau Yuli, apa namanya, kuliah lagi. Tapi emang bisa, kan Yuli kan kerja, nafkahin keluarga, kan apa gak susah, gak capek nantinya. Mah, segala sesuatu itu kita bisa prioritaskan. Jadi, dalam 4 tahun ini, insya Allah mah Yuli gak mau main lagi. Kan Yuli gak mau main, jadi kerja, cuma kerja sama kuliah aja. Jadi tuh, kalian tuh jarang ketemu aku. Dulu kan, wah heboh-heboh jalan main-main kemana-mana. Kalau sekarang, kemarin itu, abis pulang kuliah, cuma kerja. Pulang kuliah, kerja. Cuma itu aja tugas aku, gitu. Jadinya, selama 4 tahun itu berjuang. Perjuangannya itu gak mudah, gitu. Gak mudah. Saya sempat kemarin, ya, saya masuk pesantren 3 bulan, kan. Pesantren kondok bambu. Saya harus ngejarin tugas-tugas di dalam, semuanya teman-teman kuliah. Bawain, eh, teman-teman kuliah saya masuk semuanya, bawain buku-buku. Saya tetap kuliah di dalam kondok bambu. Ikro, gitu ya. Oh iya. Oh iya, benar loh. Belajar lagi. Belajar agama lagi juga benar, ada juga. Sekaligus, itu juga, apa namanya, ngerjain tugas-tugas semua di dalam. Selesai dari 3 bulan situ, keluar, tetap aku, tetap kuliah gak pernah berhenti. Waktu sakit pun, di Singapura pengobatan 2 bulan, aku tetap, tetap, apa namanya, secara online. Ini apa sih, oh iya ini, pokoknya ini apa namanya, tentang perdagangan, hukum-hukum dagang, hukum adat, hukum ini. Wah ini, tetap aku belajar, jadi aku berdoa sama Allah pada saat itu. Dokter bilang, waktu di kemo, kemungkinan, apa namanya, memori aku akan hilang, gitu. Karena alat radiasi, kemoterapi, break-it terapi itu akan memungkinkan, menghilangkan memori saya. Jadi, saya push diri saya tuh untuk tetap belajar. Jadi, Tuhan saya minta jangan sampai hilang, karena nanti buat ngefalin skrip. Karena aku kerja, aku bilang, Tuhan aku kerja, jangan sampai memorinya hilang. Jadi, tetap, sambil kemo, aku tetap baca, baca, terus gak mau sampai kehilangan memori, kan aku takut. Sambil diradiasi, sebelum masuk alat radiasi, aku tetap baca, sambil dengerin, dengerin, ngedengerin hukum ini, hukum adat seperti ini. Karena kadang-kadang, baca kan kadang-kadang, ketika aku baca, nah tugas itu mata tuh udah buram karena efek radiasi dan kemo. Jadi, tapi tiap hari itu aku cuma minta sama Allah tuh jangan sampai memorinya hilang. Pada saat itu, jadi tetap aku belajar, 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 gak berhenti. Dan pada akhirnya aku tetap harus, tetap harus break. Dan teman-teman udah pada, udah ada sempat, apa namanya, udah ada yang, wah ini Juli Pets, bentar lagi kita mau wisuda, ayo semangat, semangat. Aku senang gitu teman-teman, kamu semangatin aku. Iya aku pasti bisa nih, aku pasti bisa lewatin.